Halo teman-teman, dalam video kali ini saya akan membahas Galaxy Watch 4 ya Jadi bukan tema aquarium tapi gadget, ya sekali-sekali lah untuk selingan ya teman-teman Jadi Galaxy Watch 4 ini, yang seperti teman-teman lihat ini Merupakan smartwatch terbaru dari Samsung Dia tersedia dari ukuran 40mm dan 44mm Jadi kalau 40mm itu tersedia warna hitam dan gold Kemudian untuk 44mm tersedia warna silver, warna black dan warna green army Yang cukup populer ya Yang saya beli ini adalah Galaxy Watch 4, harganya 3 juta Kalau Galaxy Watch 4 44mm harganya 3,5 Nah seperti itu ya teman-teman, jadi saya unboxing saja Jadi video ini mengenai unboxing dan review sekalian Untuk unboxing, ini jamnya, sudah saya setting tadi Kemudian isi ini kotaknya, ada kotak ya Nah ini, kotaknya ini ya Saya buka Kotaknya itu isinya ini ya teman-teman, manual Manual seperti ini Nah manual Kemudian juga charger Charger, charger, charging dock ya Coba saya konekkan ke charger Kita tidak dapat charger ya teman-teman Jadi cuma dapat charging dock Mungkin bagi teman-teman yang punya smartphone Yang Galaxy Note 4 atau Sorry, Galaxy Note atau Galaxy Plus Yang mungkin tipe baru Dia bisa reverse charging Nah ini saya Singgirkan dulu ya teman-teman Untuk kotaknya biar tidak ribet Nah ini jamnya Kalau kita charge tinggal kita Taruh gini saja Ini kan dia magnetic teman-teman Nah dia magnetic Seperti ini teman-teman ya Nah kemudian Sebelum kita mulai untuk Ini sudah saya setting Jadi kalau kita ingin memulai ini Kita harus pairing dengan handphone Smartphone kita Kalau smartphone kita harusnya Pake Samsung ya teman-teman Jadi jangan pake Merek lain ya Jadi untuk full advantage Jadi jam ini Kita harus menggunakan Smartphone yang merek Samsung Nah Untuk itu kita harus Install Galaxy Wear Jadi teman-teman Galaxy Wear Galaxy Wear itu Sebenarnya sih Hampir sama ya Sama Setting yang ada di jam kita Cuman ini kita settingnya Di handphone gitu aja Dia bisa merubah muka jam Biasanya sih saya seneng Coba ini ya Nah dia otomatis Kalau kita ganti ini Nah dia otomatis Ganti ya teman-teman Ganti ya Nah kalau kita Ganti ini Yang tadi Dia otomatis juga ganti Nah seperti ini teman-teman Jadi fungsinya seperti itu Mengganti muka jam Kemudian juga Aplikasi ya Aplikasi sama Susun ulang aplikasi Pengaturan aplikasi Ini semua bisa Kita setting Di smartwatch kita Sama Sama Cuma ini Susun ulang Posisinya aja Kita Umpamanya kita Pindah ke sini Gitu ya Nah gitu aja Sebenarnya sih sama Jadi apa yang bisa Disetting di handphone Juga bisa kita setting Di Smartphone kita Eh sorry Di smartwatch Juga kita bisa setting Di Handphone kita Nah seperti itu teman-teman ya Kemudian untuk tiles Tiles ini sama Dia untuk mengatur Fungsi-fungsi yang ada Di smartwatch kita Ya seperti ini teman-teman ya Jadi di smartwatch kita Sama fungsinya Nah Sama fungsinya Kita bisa atur gini ya Teman-teman ya Nah Nah gini Nah ini Ini smartwatch kita Nah kayak gini Sama Sama teman-teman ya No Sama Kemudian ini untuk Apa namanya Fungsi dari Anu ya Tail ya Kemudian panel cepat Sama Jadi kita Seperti menu drop down Itu ya teman-teman Di handphone kita Nah seperti kayak gini loh Control panel lah istilahnya Nah Di jam juga sama Nah kayak gini teman-teman Nah Sama kan Sama persis Nah ini Sama Fungsinya sama Kemudian Nah Kita Bisa Pengaturan jam Sama Ini setting ya Ada di jam juga ada Di smartwatchnya Kemudian Yang Cukup membantu Apabila jam kita Tersembunyi Nah kita tidak lupa Untuk menaruh Dimana Nah kita bisa temukan Jam Jam kita ya Dengan handphone Yang kita ya Dan juga sebaliknya Kalian pun kita lupa Kita Di jam ini juga Bisa menemukan handphone kita Nah dengan Lokasi juga Sudah Anu ya Terdeteksi Kemudian juga Dering ya teman-teman ya Nah kita Ingin deringkan Nanti dia Otomatis dering Nah ini teman-teman ya Jadi Kita bisa temukan Jam kita Posisinya dimana Dengan menerinkan Dan juga Apa namanya Aplikasinya juga Menunjukkan Posisi dari Smartwatch kita Nah Seperti itu teman-teman Untuk aplikasi Galaxy Wear Yang harus kita install Kalau kita Membeli Smartwatch dari Samsung Dan juga ini Menunjukkan juga Status dari baterai ya Mengisi Mengisi daya Dan statusnya Berapa persen Juga terdeteksi Di sini Kemudian juga Ada aplikasi Samsung Head Yang Mungkin untuk Tambahan Kalau kita Olahraga apa Yang tidak ada Di smartwatch ini Dia kita bisa Tambahkan lewat Samsung Head Kemudian juga Samsung Head Monitor Cuma kalau Samsung Head Head Monitor ini Kita harus punya Alat untuk Mengukur Tambahan Alat tambahan Untuk tekanan darah Yang seperti Dipumpa-pumpa Kalau kita Di dokter ya Teman-teman Untuk rekam jantung Yang itu Kemudian Kemudian AKG Kalau AKG Ini ada Aplikasinya Di handphone Nah Seperti ini Teman-teman Aplikasinya AKG Itu Nah Nah Ini ya Teman-teman AKG Jadi untuk Merekam Apa Untuk Merekam Jantung Jantung AKG Ini apa Saya kurang Paham Tapi ini Hubungannya Ada sama Jantung Pokoknya Nah Seperti itu Teman-teman Untuk Aplikasinya Ada Tiga Yaitu Galaxyware Samsung Head Dan Samsung Head Monitor Untuk Smartphone Untuk Tutorial Di smartphone Ini Sudah Selesai Ya Teman-teman Jadi kita Ke Smartwatch Saya akan Review lengkap Ya Teman-teman Maaf Mungkin Agak panjang Jadi Saya akan Review lengkap Untuk Apa Namanya Smartwatch Ini Nah Jadi Smartwatch Ini Sekali lagi 40mm Yang belakang Ini adalah Sensornya Warnanya Hijau Teman-teman Jadi kalau Nyala Itu Warna Hijau Coba Saya Coba Jadi Sensornya Itu Coba Ya Contoh Kita Berjalan Nah Ini Keluar Sensornya Warna Hijau Saya Matikan Dulu Selesai Ya Teman-teman Nah Ini Mati Ini Tombol Home Jadi Smartphone Ini Sensor Yang pasti Sensor Dan Juga Ini Kalau Teman-teman Bisa Lihat Ini Ada Tulisan MIL Standard Jadi Ini Military Standard Ini Tulisinya MIL STD 81G Jadi Ini Military Standard Ada GPS Biasanya Juga Kemudian Ini Buatan Buatan Vietnam Bukan Buatan Indonesia Seperti Handphone Kalau Smartphone Biasanya Samsung Buatan Indonesia Dan Gorilla Glass Dx Untuk Proteksi Layarnya Menggunakan Gorilla Glass Dx Kemudian Casing Ini Terbuat Dari Aluminium Bukan Stainless Mungkin Yang Tipe Galaxy Watch Klasik Itu Kalau Gak So Dari Stainless Jadi Kalau Aluminium Kurang Kuat Jadi Lebih Kuat Dari Stainless Seperti Itu Untuk Spesifikasi Jamnya Secara Singkat Kemudian Ini Silikonnya Bahan Silikonnya Ini Cukup Nyaman Kemudian Ada Dua Tombol Seperti Itu Ini Tombol Power Tombol Power Dan Juga Ini Tombol Tombol Home Tombol Home Coba Saya Pakai Aja Jadi Biar Lebih Enak Nah Seperti Ini Teman Teman Jadi Kalau Kita Pakai Kita Pakai Itu Paling Tidak Jangan Terlalu Rapet Tapi Pas Misalnya Kadang-kadang Untuk Sensornya Itu Lebih Mendeteksi Kalau Jam Ini Pas Dengan Sensor Akan Lebih Jauh Lebih Akurat Gitu Teman Teman Nah Kemudian Saya Praktikan Untuk Jam Teman Teman Jadi Kalau Teman Teman Untuk Menu Jadi Menu Kita Dorong Dari Seperti Di smartphone Kemudian Kalau Ini Waktu Tidur Nanti Jamnya Itu Akan Menyesuaikan Ini Untuk Mematikan Kemudian Ini Untuk Setting Seperti Ini Teman Teman Kondifikasi Suara Seperti Ini Kemudian Tombol Back Nah Ini Center Jadi Untuk Flashlight Untuk Lampu Gitu Ya Nah Kalau Ini Always On Display Ya Dia akan Nyala Terus Gitu Ya Kemudian Menunya Ini Brightness Ini Wifi Ini Untuk Mengeluarkan Air Teman Teman Ini Untuk Mode Yang Daya Untuk Non Aktifkan Notifikasi Kemudian Kalau Gambar Ini Kalau Kita Nonton Bios Di Film Ya Nah Kalau Kita Nonton Film Kita Bisa Aktifkan Ini Teman Teman Jadi Dia Bisa Men Aktifkan Jadi Kalau Tidak Mengganggu Penonton Yang Lain Gitu Ya Teman Teman Jadi Kalau Ada Bunyi Dia Hanya Mungkin Getar Gitu Ya Nah Seperti Itu Teman Teman Kemudian Ada Fitur Unik Jadi Dia Bisa Kalau Kita Berenang Dia Bisa Mengeluarkan Air Supaya Speakernya Kembali Journey Nah Ini Ada Gambar Tetesan Air Ini Teman Teman Kita Tekan Dua Detik Mengeluarkan Air Seperti Itu Teman Teman Untuk Fiturnya Kemudian Yang Ini Untuk Bluetooth Audio Bluetooth Kalau kita Olahraga Kita Pakai TWS Atau Ya Pokoknya Hubungannya Sama Bluetooth Bluetooth Untuk Kita Headphone Gitu Ini Mode Pesawat NFC Dan Ini Untuk Mempermudah Kalau kita Nyentuh Nyentuh Lebih Sensitif Gitu Nah Kayak Gini Yang Mungkin Saya Aktifkan Tombol Home Kemudian Untuk Fiturnya Sendiri Teman Teman Jadi Kalau Menu Ini Adalah Menu Pengaturan Menu Control Panel Kalau Kita Dari Bawah Ini Adalah Menu Aplikasi Apa Yang Aktif Kita Bisa Non Aktifkan Biar Memori Kita Penuh Untuk Telepon Sapa Saja Yang Kita Telepon Kemudian Ini Kontak Kita Sama Seperti Di Ponsel Gitu Ini Samsung Health Untuk Rekam Kita Rekam Kita Sudah Jalan Berapa Kali Sudah Minum Berapa Gelas Sehari Kadar Oksigen Kita Berapa Ada Samsung Health Ini Kemudian Ini Untuk Rekam Jantung Tekanan Darah Dan EKG EKG Ini Saya Kurang Paham Ini Apa Ya Saya Coba Aja Ini Apa Ini EKG Katakan Aplikasi Tidak Pernah Deteksi Serangan Jantung Untuk Menghormat Jantung Ya Teman Teman Sama Dengan Heart Heart Rekam Jantung Apakah Kita Sehat Tidak Jantung Kita Kalau Tidak Saya Tau Itu Alat Rekam Jantung Yang Standar Medis Jadi Bagus Ini Samsung Buat Sempat Ini Ada Standar Medis Untuk Rekam Jantung Nah Aplikasi Tidak Mencari Nah Seperti Itu Teman Jantung Rata Rata 77 Nah Seperti Ini Teman Teman Ya Lihat EKG Di Lihat EKG Nah Ini Sama Ya Teman Teman Sama Ya Tadi 77 Ya Jantung Saya Sama Selesai Seperti Ini Ya Seperti Ini EKG Itu Teman Teman Jadi Untuk Nadi Aplikasinya Ini Ya Aplikasinya Ini Ya Tadi Ya Gambar Jantung Kemudian Apa Namanya Kalau Ini Message Message Kalau Kita Ada WA Apa Kita Bisa Ada Di Sini SMS Sms Ini Aplikasi Di Playstore Di Playstore Seperti Di Smartphone Kita Sama Kemudian Ini Untuk GPS Sama Menunjukkan Lokasi Kita Ada Dimana Seperti Ini Teman Teman Oke Kemudian Set Ini Kompas Kompas Kalau Kita Jam Kita Baru Biasanya Harus Di Setting Terlebih Dahulu Untuk Kompas Oke Kemudian Ini Pengaturan Pengaturan Ini Teman Pengaturan Seperti Mengatur Suara Apa Seperti Itu Baterai Mau Hemat Baterai Atau Nggak Ini Kalender Sama Seperti Fungsi Di Smartphone Ini Cuaca Kalau Ini Apa Kurang Paham Saya Ini Apa Kemudian Kalau Ini Bixby Ya Kayak Apa Kalau Di IOS Siri Galeri Gitu Ya Teman Teman Ini Untuk Ngakur Ini Kalau Kita Punya Galaxy Buds Nah Ini Gallery Sama Di Smartphone Sama Ya Sama Semua Sama Ini Aplikasi Untuk Musik Samsung Musik Ini Samsung Musik Kalau Pengen Denger Suaranya Kayak Gini Teman Teman Cukup Keras Ya Suaranya Bisa Kita Keras Lagi Nanti Cukup Keras Suaranya Cukup Enak Ini Paling Keras Cukup Nyaman Suaranya Enak Jernih Suaranya Jernih Kemudian Kalau Ini Kalkulator Ya Sama Kalkulator Kecil Teman Teman Sulit Kita Sulit Ya Sulit Agak Sulit Oke Kemudian Kalau Ini Apa Oh Kalau Ini Remender Teman Teman Remender Kalau Ini Oh Merekam Suara Ya Seperti Yanu Teman Teman Voice Recorder Gitu Kemudian Kalau Ini Pesan Ini Pesan Ini Bisa Untuk Kalau Ada Pesan Dari WA Itu Bisa Keluar Dari Sini Teman Teman Kita Juga Bisa Jawab Dari Sini Ini Sama Ini Voice Recorder Oh Ya Sama Ini Voice Recorder Kemudian Ini Spotify Jadi Kita Bisa Setel Musik Kalau Kita Lagi Olahraga Jadi Kita Bisa Setel Musik Matikan Musik Dari Sini Tapi Dengan Harus Pakai Tanpa Smart Pun Bisa Ini Jadi Bisa Bisa Asal kita harus download dulu ya Lagunya di handphone ini Nah seperti itu teman-teman Untuk menu-menunya Kemudian kita masuk ke Jadi kan menu pertama Ada 3 cara ya Untuk meluarkan Ada 3 menu Jadi menu pertama itu Kontrol panel Kemudian Menuh Menu kedua itu Aplikasi Untuk meluarkan aplikasi Kemudian Menu yang ketiga itu Menu yang Menu yang Menu yang Menu untuk Smartwatchnya sendiri Teman-teman Nah Seperti ini Ada Rekam Berapa langkah kita Kalori kita Yang terbakar Berapa 59 Itu ya Nah seperti ini Ada disini Kemudian Ini adalah Aplikasi Untuk mengkur Olahraga Jadi Banyak kita Berlari Itu ya Teman-teman Nah 3 2 1 Terus kita Rekam Dia mulai merekam Jenyu jantung Apa Mulai direkam Jarak laju Gitu ya Teman-teman Ini jenyu jantungnya Terekam Gitu Kalau kita mau berhentikan Disini Selesai Nah Terus kemudian Kalau olahraganya Tidak ada disini Kita bisa Nambahkan lagi Teman-teman Yang Nah Contohnya ini Bisa kalau kita Nambahkan olahraga Yang tidak ada disini Nah Tambahkannya itu Bisa dari sini Nah Kalau yang disini Upamanya masih Tidak ada Yang olahraga Teman-teman Yang mungkin Olahraga yang Agak Extreme Atau olahraga yang Jarang dilakukan orang Mungkin tidak ada Teman-teman bisa Tambahkan dari ponsel Ini tambahkan dari ponsel Ini teman-teman Nah ini Ini adanya di Samsung Health teman-teman Jadi langsung Connect Dia langsung Buka Ini teman-teman Nah Ini Olahraganya Banyak Atau ada Mungkin ada Seratus Oleh jenis Olahraga Teman-teman Voli pantai Apa yang Tidak ada disini Jadi Bisa macam-macam Nah ini Ini ada di Samsung Health Tadi Ini Samsung Health Teman-teman Loh Samsung Health Ya Oke Tadi sampai Mana ya Nah ini Untuk tidur ya Teman-teman ya Tidur kita Berapa jam Gitu ya Untuk mengatur Waktu tidur kita Jadi dia bisa Mendeteksi Apakah Untuk kita Mendengkur Apa enggak Gitu ya Canggih Teman-teman Ini Oksigen kita Berapa Waktu tidur Gitu Bisa terekam Kemudian Nah ini Untuk Apa namanya Aplikasi Untuk Cuaca Teman-teman ya Cuaca Nah ini Tidak Oh ini Apa namanya Schedule Gitu ya Schedule Kemudian Kemudian Tekanan Darah Nah tekanan Darah Ini harus Kita harus Pakai alat Lagi Teman-teman Jadi Tidak Bisa Pakai Ini Jadi Tidak Bisa Harus Kita Harus Ada Alat Lagi Alat 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 Yang bisa Dipompai Teman-teman Nah Nah Kalau EKG Ini Tadi Sudah Saya Coba Nah ini Hard Rate Ini Ini Hard Ini Teman-teman Ini Alat Kita harus Diem Untuk Ngukurnya Diem Ya Seperti Teman-teman Diem Tidak Boleh Bersuara Nah ini Junjuk jantung Kita Junjuk jantung Saya Rata-rata 66 Sampai 82 Kemudian Ada Untuk Ngukur Stress Stress Level Di Stress Level Saya Nah Kalau Jodok Ini Merah Kalau Notok Di Sini Kalau Sehat Ya Hijau Ini Mestinya Coba Saya Ukur Terima saya cukup stres loh teman-teman posisi saya disini padahal saya tidak stres tidak tahu ya entah ini cocok atau tidak saya tidak paham saya tidak stres pokoknya kalau tidak stres disini kemudian untuk stres untuk ikut stres kemudian ini alat untuk ukur ini ya teman-teman kadar oksigen kalau ini nah ini ada oksigennya ya nah yang sehat itu kalau mestinya itu di atas 95 jadi kita saya ukur ya ini jantung eh kadar oksigen saya saya ukur ya bentar ini stres nah ini kadar oksigen saya ukur ya spO02 spO2 kalau tidak salah ya spO2 itu alat ukur untuk oksigen nah 96 berarti bagus ya teman-teman tunggu 5 menit setelah latihan jadi harus nunggu 5 menit kalau setelah latihan itu baru bisa diukur supaya akurat gitu ya bisa diukur tapi bisa tapi kalau mau akurat itu tunggu 5 menit nah ini kemudian kalau ini alarm kalau ini langkah ya berapa langkah kita sehari nah ini tadi untuk lagu ya nah ini untuk gelas berapa gelas gitu ya kita minum sehari kita catatlah disinilah ya ya normalnya kita minum harus 8 gelas gitu loh teman-teman nah ini bisa kita hapus teman-teman ya kita bisa hapus kita bisa tambahkan gitu loh kita bisa tambahkan coba saya hapus ya yang ini ya coba saya hapus yang ini nah ini bisa ditambahkan mau tambahkan yang mana banyak ini mau kontak mau pengontrol patch kalau kita punya galaxy patch remainder ya berapa jumlah air yang kita minum kalau untuk cewek mungkin wanita bisa untuk menghitung masa menstruasi gitu ya tanggal berapa kita menstruasi kita menstruasi nya berapa berapa hari nah itu akan terekam disini kemudian ke masa subur gitu lah seperti itu ya teman-teman ya nah ini makanan nah seperti ini udah saya sih seperti itu ya saya kembalikan lagi ke berapa gelas minum sehari ya oke seperti itu teman-teman jadi smartwatch samsung ini nah untuk masukinnya dia gak ada kayak apa klip ya jadi dia dimasukin kesini sisa sisa strapnya itu seperti itu teman-teman jadi untuk smartwatch dari samsung ini saya cukup merekomendasikan dengan harga 3 juta kemampuannya begitu banyak ya fasilitasnya teman-teman ya kalau teman-teman tertarik mungkin bisa langsung beli saya cukup merekomendasikan karena jam ini memang cukup bagus ya teman-teman cukup bagus oke sekian aja teman-teman review unboxing dan review secara lengkap samsung watch 4 40mm warna hitam thank you sampai jumpa di video saya berikutnya saya ucapkan terima kasih sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa